Pesangan bakal Caperes Anies Baswedan dan Bacawaperes Muhaimin Iskandar atau Caimit terpantau sedang bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Dalam kunjungannya ini, keduanya meminta dukungan para kiai ulama dan santri di Jember dan Pasurwa. Dan suasana yang luar biasa sejak pagi wangi yang sampai dengan sekarang di Pasurwa membuat kita mungkin optimis, insya Allah memudahkan dalamnya. Dalam kesempatan ini, Caimit pun mengubarkan optimismenya kalau daerah Tapal Kuda di Jawa Timur bakal jadi penyumbang suara terbanyak untuk dirinya dan Anies Baswedan. Menurut Caimit, hal tersebut bisa dibuktikan dari pemilu sebelum-sebelumnya di mana PKB selalu menang di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur. Caimit bilang, kemenangan Anies dan dirinya bisa diperoleh bila kader PKB di Jawa Timur kompak satu komando. Insya Allah Tapal Kuda dan Jawa Timur pada umumnya akan menjadi salah satu penyumbang suara amin terbanyak. Yang penting kan sudah di PKB itu atau seluruh perjalanan politik kita komando. Komando kita akan diikuti semua kader di Jawa Timur. Lebih lanjut, Anies dan Caimit juga menyatakan siap untuk mendaftar ke KPU pada 19 Oktober 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!